Sedara Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan seorang Kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud menghadirkan Kapolda, Kapolri menyatakan kalau ada Kapolda yang melanggar akan diproses jika memang ada buktinya. Kapolri mengaku masih menunggu siapa nama Kapolda yang akan dihadirkan tim hukum Mahfud MD. Sedangkan untuk soal apakah Kapolda tersebut dipanggil MK, Liz Tio bilang harus dicari dulu buktinya. Posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada, melanggar ya kita proses. Apabila memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil. Tapi kan harus ada buktinya. Berarti kalau dipanggil MK diizinin ya Pak? Ya kita lihat Kapolda ini apa. Kan harus bisa dibuktikan. Artinya belum ada komunikasi juga ya Pak Kapolda-nya siapa dari Kapolri ini? Saya justru menunggu semuanya siapa. Sebelumnya tim hukum Gajar Mahfud tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi nanti. Salah satunya yang direncanakan menjadi saksi adalah seorang Kapolda. Tonung bilang dampak dari pernyataan sikap dan kebijakan berdampak pada perilaku pemilih. Kalau kita lihat dari psikologi politik, kita lihat dampak dari pernyataan-pernyataan, sikap-sikap, kebijakan-kebijakan yang paling analisik itu memperoleh perilaku pemilih. Kalau kita lihat dari segi komunikasi politik, kita juga bisa membuktikan bahwa komunikasi politik itu punya dampak terhadap perilaku pemilih. Saya tidak mau menjuburkan dampaknya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan dilanjutkan. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang diam kanan. Sementara tim pemenangan nasional Anies Muhaymin siap menggugat sengketa hasil pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Jurubicara tim Nas Amin, Iwan Tarikan bahkan bilang saksi dan bukti sudah siap 100%. Tim hukum Anies Muhaymin juga terus berkoordinasi dengan tim hukum Ganjar Mahfud menyiapkan gugatan ke MK. Kami presentasi akhir untuk menyampaikan tentang kesiapan kami yang sudah mencapai 98%. Jadi naskah permohonan kami sudah 98% siap, diikuti dengan saksi-saksinya sudah siap semua 100%, bukti-bukti juga sudah siap 100%. Bagus, komunikasi terus, kami beberapa kali rapat bersama dengan kawan-kawan tim hukum 03, saling memberikan arahan masukan dan memberikan informasi. Tapi prinsipnya kita akan jalan sendiri-sendiri tapi kami akan koordinasi.